selamat menikmati rumah yang ditempati selama ini beliau nenek ini sama anaknya rupanya sudah dijual sehingga rumah yang ditempat ini sudah dibongkar oleh pihak pembelinya jadi sementara nenek ini ditinggal begitu saja oleh anaknya yang posisi anaknya sekarang tidak tahu keberadaannya jadi setelah rumah tempat dia tinggal dibongkar masyarakat sekitar secara swadaya mendirikan pondok yang sangat sederhana yang diuntukkan diperuntukkan untuk bisa ditempati oleh sang nenek ya minimal 1x24 jam ke depan jadi melalui video ini kami bagikan mungkin ada pihak-pihak yang terkait bisa membantu jadi bantunya sangat kami harapkan demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh